selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan kali ini, video nasib dan hoki akan membagikan wawasan mengenai beberapa macam buah ajaib, yaitu buah pembawa rezeki dan keberuntungan menurut ilmu feng shui dan primbon jawa kuno sebelum kita masuk pada pembahasan, admin ingatkan bahwa yang akan kita bahas disini adalah buah pembawa rezeki, jadi bukan pohon ataupun tanamannya oleh sebab itu, mohon dibedakan misalkan antara buah pisang dan pohon pisang, terima kasih tau kapan jenengan bahwa di dalam buah selain terdapat unsur hara dari dalam tanah, juga terdapat saripati energi dari alam semesta ini itulah sebabnya beberapa buah tertentu dianggap ada yang memiliki kekuatan magis, sebagai contoh, adalah buah kepel yang dahulu sering dikonsumsi oleh para putri raja agar terlihat makin cantik dan awet muda selain memiliki kekuatan magis beberapa buah yang lain juga memiliki kekuatan untuk menarik energi positif berupa kelimpahan dan kemakmuran sehingga dengan kata lain, buah tersebut mampu mendatangkan energi dari uang panjenengan harus tahu bahwa uang atau kekayaan pada sejatinya adalah energi cara mendatangkan rezeki dengan beberapa buah ini, adalah dengan meletakkan buah tersebut sebagai display di meja makan ataupun juga bisa dengan menggantung lukisannya buah pembawa rezeki dan keberuntungan menurut ilmu Feng Shui dan Primbon Jawa urutan yang pertama adalah buah persik di dalam mitologi Cina kuno, buah persik dianggap sebagai salah satu buah dewa dimana jika panjenengan memakan buah ini maka dipercaya akan mampu hidup abadi selamanya dan buah mitologi yang dimaksud adalah buah persik matahari buah persik matahari tumbuh di taman istana Kaisar Langit dan dijaga oleh sosok astral bernama Kaisar Giyok konon buah dewa ini hanya akan masak selama 3000 tahun sekali selain menjadi simbol keabadian, buah persik juga dianggap membawa energi kesuburan cinta kasih, hingga pada kemakmuran bahkan juga dikatakan bahwa biji buah persik yang dikeringkan dan dijadikan bandul kalung bisa dipakai sebagai ajimat tolak bala terutama untuk menangkal gangguan dari makhluk halus buah pembawa rezeki dan keberuntungan menurut ilmu Feng Shui dan Kitab Primbon urutan yang kedua adalah buah apel buah apel yang panjenengan pasang sebagai display ataupun lukisan terutama apel yang berwarna merah diakini merupakan simbol pengharapan yaitu harapan akan datangnya rezeki berupa harta dan kekayaan sedangkan apel yang berwarna hijau adalah lambang dari ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan buah apel juga dianggap mampu menyeimbangkan energi yin dan yang keseimbangan antara energi yin dan yang menurut Feng Shui akan bisa mendatangkan kedamaian dan keharmonisan bagi para penghuni rumah tersebut buah pembawa rezeki menurut Feng Shui dan Kitab Primbon urutan ketiga adalah buah jeruk jika panjenengan ingin memasang jeruk sebagai display atau lukisan maka pilihlah jeruk yang memiliki kulit berwarna oranya warna oranya adalah simbol dari matahari dimana dipercaya akan membawa dan memancarkan energi keberuntungan di rumah panjenengan aroma khas dari buah jeruk menurut Kitab Primbon menyimpan suatu kekuatan yang bisa menyingkirkan energi negatif itulah juga yang menjadi alasan kenapa banyak orang yang sering melakukan ritual mandi dengan jeruk purut ditambah dengan garam kasar buah pembawa rezeki dan keberuntungan menurut ilmu Feng Shui dan Primbon Jawa urutan keempat adalah buah zaitun buah zaitun dianggap sebagai pohon yang pertama kali tumbuh di permukaan bumi setelah peristiwa banjir airbah pada zaman Nabi Nuh selain itu, buah ini juga dipercaya sebagai buah sakti yang memiliki keberkahan dari doa 70 orang Nabi zaitun memiliki energi murni yang besar itulah mengapa saripatinya sering dibuat menjadi minyak dan dipakai dalam ritual pembersihan buah zaitun hijau melambangkan cakra jantung yang berkaitan dengan cinta kasih sedangkan buah zaitun hitam adalah lambang dari kekuatan dan perlindungan buah pembawa rezeki dan keberuntungan menurut Feng Shui dan Kitab Primbon Jawa urutan yang kelima adalah buah kurma buah kurma merupakan salah satu buah yang dianggap paling tua di bumi ini dan aroma manis yang dipancarkan olehnya bisa panjenengan manfaatkan untuk menarik energi kekayaan dan kemakmuran dengan menempatkan sejumput kurma pada mangkuk kaca kemudian meletakkannya di meja makan atau meja ruang tamu panjenengan bisa memancing datangnya kemanisan-kemanisan dari alam semesta yang berupa rezeki dan kebahagiaan bahkan, buah kurma memiliki kekuatan yang besar untuk melindungi panjenengan dari serangan metafisika jika panjenengan memakan tujuh butir kurma acua pada pagi hari maka selama satu hari penuh tersebut, panjenengan akan terlindung dari sihir dan guna-guna buah pembawa rezeki dan keberuntungan menurut ilmu Feng Shui dan Kitab Primbon Jawa urutan yang ke-6 adalah buah tin buah yang sering dijadikan ikhtiar untuk mendapatkan momongan ini ternyata memiliki kekuatan spiritual yang besar pada zaman dulu, buah tin sering dikaitkan dengan kebangkitan spiritual dan pencerahan hal tersebut karena pohon buah tin adalah lambang dari konektivitas semua makhluk hidup dan perputaran roda kehidupan memasang buah tin sebagai display ataupun lukisan dipercaya akan bisa menarik energi kesehatan perlindungan, dan juga keberuntungan ke dalam rumah selain itu, buah tin menurut Feng Shui memiliki energi yang menenangkan sehingga jika rumah panjenengan selalu penuh dengan pertengkaran mungkin saja buah ini akan bisa membantu buah pembawa rezeki dan keberuntungan menurut Feng Shui dan Primbon Jawa urutan ke-7 adalah buah anggur menempatkan semangkuk buah anggur di meja makan atau di area dapur dipercaya akan mendatangkan energi kelimpahan dalam hal uang dan pangan anggur juga banyak dipakai dalam simbol kemewahan dan kesuksesan anggur sejak zaman dulu dianggap sebagai simbol panen yang berlimpah selain itu, anggur juga memiliki makna bahwa segala upaya dan kerja keras yang panjenengan lakukan selama ini tidak akan mengecewakan justru akan membawa hasil yang manis buah pembawa rezeki dan keberuntungan menurut ilmu Feng Shui dan Primbon Jawa urutan ke-8 adalah buah pisang berbeda dengan pohonnya, buah pisang memiliki energi yang positif buah pisang melambangkan persatuan, kekompakan, dan kehidupan yang bahagia oleh karenanya, buah yang satu ini dianggap bisa mendatangkan rezeki dan keberuntungan jika panjenengan perhatikan, buah pisang adalah jenis buah yang hampir selalu ada dalam upacara ritual tertentu hal tersebut karena buah pisang memiliki energi untuk meningkatkan hubungan spiritual antara manusia dengan alam semesta di mana dilambangkan dengan buah pisang yang selalu mengarah ke atas buah pembawa rezeki dan keberuntungan menurut ilmu Feng Shui dan Kitab Primbon Jawa urutan ke-9 adalah buah delima buah delima yang berwarna merah dianggap memiliki energi alam semesta yang paling tinggi buah ini dipercaya dapat mendatangkan kelimpahan dan kemakmuran dan jika dikonsumsi secara rutin, memiliki efek yang bagus untuk meningkatkan kesuburan dalam proses mendapatkan keturunan buah delima yang ada di dalam rumah panjenengan, juga akan membawa energi baik dalam kemajuan terhadap apapun yang sedang panjenengan tekuni saat ini semua buah yang disebutkan di atas tadi sebaiknya diganti setiap 2 minggu sekali dan jika kondisinya masih bagus, maka panjenengan bisa mengkonsumsinya namun jika buah tadi berwujud lukisan, maka pilihlah lukisan buah dengan jumlah buah yang ganjil demikianlah tadi ulasan video tentang 9 buah pembawa rezeki dan keberuntungan semoga, dapat menjadi wawasan tambahan dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa diberikan kelancaran dan kelimpahan dalam mencari nafkah dan rezeki, amin